Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di tiga darat channel Untuk bapak ibu teman-teman yang baru menemukan channel ini Mohon supportnya untuk subscribe channel ini Agar saya dapat terus berbagi Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain Bapak ibu teman-teman khususnya pengguna aplikasi kanpa Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membuat teks Epek atau epek teks bergaris tepi Nah bapak ibu kanpa sudah mengupdate fitur terbarunya Dengan tambahan teks Epek teks garis tepi Nah ini bapak ibu atau teman-teman bisa lihat ini contohnya Yang sudah saya buat Epek teks garis tepi marhabannya ramadhan Nah ini yang kosong yang nanti kita praktekkan Nah mungkin bapak ibu teman-teman baru tahu juga Bahwa fitur epek garis tepi ini sudah ada di aplikasi kanpa Jujur saya baru saja tahu sehingga saya langsung membuatkan tutorial ini Nah caranya sama bapak ibu teman-teman Dengan kita membuat teks sebelum-sebelumnya ya Klik teks kemudian epek Nah disini sudah tersedia garis tepi ya Kita tahu bahwa sebelumnya di kanpa baru ada yang berongga Yang bergaris tepi Tapi hasilnya bukan sesuai Tidak sesuai dengan yang kita inginkan kadang ya Nah ini contohnya yang berongga Sementara kita membayangkan seperti ini Lebih menarik ya Nah ini kita klik teks kemudian klik epek Pilih yang garis tepi Nah ini sudah ada epek garis tepinya Tapi gambarnya teksturnya tidak jelas Karena kita belum mengatur Nah disini bapak ibu teman-teman Ada tulisan ketebalan Nah ini bisa kita atur Mau dipulkan boleh Kemudian ini Yang abu-abu ini adalah warna Kita maunya warnanya apa Nah misalnya seperti ini Nah ya Oke Kemudian kita contohkan lagi Garis tepi Kemudian kita Kebalkan pool Nanti kita lihat hasilnya gimana Untuk ketebalan Sekali lagi terserah Bapak ibu atau teman-teman maunya seperti apa Nah ini Dan berbeda sekali dengan yang sudah Yang berongga Dia hanya seperti ini Memang terlihat garis tepinya Tapi di dalamnya Isinya mengikuti background Sekarang kita ganti background misalnya merah Nanti isinya akan merah Ya mengikuti merah Padahal kan kadang kita pengennya Apa namanya Garis tepinya putih Kemudian backgroundnya hitam Ya kan Atau backgroundnya lain Kemudian Dalam tulisan Dalam rongga ini juga Warna yang lain Jadi ada Variasi warna Seperti ini Ya Jadi ini sangat jelas sekali Ya Dengan background hitam Ya Kemudian Epek Tulisan bergaris tepi Hasilnya seperti ini Ya Nah ini Cocok sekali bagi Bapak ibu Atau teman-teman yang ingin membuat Apa namanya Thumbnail Untuk konten youtube Nah seperti ini saya sudah buatkan Menggunakan efek Garis tepi ini Ya Oke Bapak ibu Teman-teman Demikian Tutorial ini Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton